Kitab Masmur Pasal 106 Kasih Allah dan Kedegilan Israel Haleluya, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau, kasih-Mu kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Siapakah yang dapat menghitung mujizat-mujizat Allah yang mulia? Siapakah yang dapat mengatakan bahwa ia telah cukup memuji-muji Tuhan? Berbahagialah orang yang jujur terhadap orang lain dan yang selalu adil dan baik. Ingat juga lah akan daku, ya Tuhan, sewaktu Engkau memberkati dan menyelamatkan umat-Mu. Berilah aku bagian di dalam kemakmuran umat pilihan-Mu dan biarlah aku bersuka cita dalam suka cita mereka. Berilah aku kemuliaan yang kau berikan kepada mereka. Kami dan nenekmu yang kami sudah banyak berbuat dosa. Keajaiban segala mujizat yang kau adakan di Mesir tidak berkesan pada mereka dan mereka segera lupa akan segala kebaikanmu. Mereka bahkan memberontak terhadap Engkau di Laut Merah. Walaupun demikian, Engkau menyelamatkan mereka untuk membela kemuliaan namamu dan untuk menunjukkan kuasamu kepada seluruh isi dunia. Engkau memberi perintah kepada Laut Merah agar membelah menjadi dua sehingga terbentuklah jalan yang kering melintasi dasarnya. Ya, sekering gurun. Demikianlah Engkau meluputkan mereka dari musuh-musuh mereka. Kemudian air kembali menutupi jalan itu dan menenggelamkan musuh-musuh mereka. Tidak ada seorang pun yang lolos. Akhirnya umatnya percaya kepadanya dan mereka menyanyikan puji-pujian baginya. Tetapi, segera mereka lupa akan kebaikan Allah terhadap mereka. Mereka tidak sabar menunggu sampai Allah bertindak. Melainkan menuntut makanan yang lebih baik dan mencobai dia sampai hampir melewati batas kesabarannya. Karena itu, Allah memenuhi tuntutan mereka tetapi mendatangkan kepicikan dalam jiwa mereka. Mereka iri hati terhadap Musa. Ya, dan juga terhadap Harun, orang yang diurapi Allah sebagai imamnya. Karena itu, bumi terbuka dan menelandatan Abiram serta teman-temannya. Api turun dari langit dan membakar habis orang-orang yang jahat itu karena mereka lebih menyukai patung sapi jantan pemakan rumput daripada kemuliaan hadirat Allah sendiri. Dengan demikian, mereka merendahkan juru selamat mereka yang telah melakukan mujizat-mujizat yang besar di Mesir dan di Laut Merah. Karena itu, Allah memutuskan untuk membinasakan mereka. Tetapi Musa, orang pilihannya, menengahi perpecahan antara bangsa itu dan Allah mereka. Ia memohon kepada Allah agar meredakan murkanya dan agar ia jangan membinasakan mereka. Mereka tidak mau memasuki negeri perjanjian karena mereka tidak percaya akan janjinya yang kudus bahwa ia akan memelihara mereka. Sebaliknya, mereka mengerutu di dalam kemah-kemah mereka dan bermuka masam. Mereka tidak mau menaati perintahnya. Itulah sebabnya ia bersumpah bahwa ia akan mencabut nyawa mereka di padang gurun dan membuang anak cucu mereka ke negeri-negeri yang jauh. Kemudian, nenek moyang kami ikut-ikutan dengan penyembah-penyembah Baal di Peor dan bahkan mempersembahkan kurban kepada orang mati. Semua itu menggusarkan Allah. Maka, berjangkitlah wabah penyakit di antara mereka. Sampai Pinehas membunuh orang-orang yang dosa-dosanya telah menyebabkan wabah itu. Pinehas akan diingat orang untuk selama-lamanya karena perbuatannya yang baik itu. Di Meribah pun, Israel membangkitkan murka Allah sehingga Musa kena susah. Karena ia menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Lagi pula, mereka tidak menghiraukan perintah Allah untuk membinasakan bangsa-bangsa di negeri itu. Malah, mereka bergaul dengan orang-orang kafir, mengikuti cara hidup mereka yang jahat, dan mempersembahkan kurban kepada berhala mereka sehingga menjadi semakin jauh dari Allah. Mereka bahkan mempersembahkan anak-anak mereka kepada roh-roh jahat, berhala-berhala kanaan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dan mencemarkan negeri itu dengan pembunuhan. Perbuatan mereka yang jahat menajiskan mereka, karena kasih mereka akan berhala adalah perzinahan pada pemandangan Allah. Itulah sebabnya murka Tuhan menyala-nyala terhadap umatnya dan ia merasa jijik terhadap mereka. Itulah sebabnya ia membiarkan bangsa-bangsa kafir menggencat mereka. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang membenci mereka dan ditindas oleh musuh-musuh mereka. Berkali-kali ia melepaskan mereka dari perbudakan, tetapi mereka tetap saja memberontak terhadap dia. Akhirnya mereka binasa karena dosa-dosa mereka. Namun demikian, ia mendengarkan jeritan mereka dan mempedulikan kesusahan mereka. Ia ingat akan janji-janjinya kepada mereka dan ia mengasihani mereka karena kasihnya yang besar. Ia bahkan membuat musuh yang menawan mereka menaruh belas kasihan terhadap mereka. Ya Tuhan Allah, selamatkanlah kami. Kumpulkan kami kembali dari antara bangsa-bangsa, sehingga kami dapat bersyukur kepada namamu yang kudus dan bersuka cita serta memuji-muji engkau. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari kekal sampai kekal. Biarlah semua orang berkata. Amin. Haleluya.